Setelah Menteri Tenaga Kerja, Bang Latif kemudian diminta menjadi Menteri Parwisata Seni dan Budaya waktu itu, nomenklaturnya. Itu di kabinet terakhir, pembangunan tujuh ya, yang usianya hanya kurang lebih dua bulan. Gimana ceritanya? Sampai kerja nggak dua bulan itu? Kan itu masih era gonjang-ganjing, waktu itu krisis moneter, krisis ekonomi. Saya membuat rescue program, jadi program apa yang bisa dikerjakan, dikerjakan supaya turis jalan gitu kan, pada waktu itu. Tapi nggak sempat dua bulan mau apa gitu, tapi kemudian program saya rescue program dipakai oleh Menteri berikutnya. Nah itulah yang dibuat di Bali itu, sama si anak Bali itu, Menteri, dia dirjen saya dulu, direktur. Nah dia jadi Menteri, dia pakai, sama Taufik Emas. Dan berhasil jamannya Megawati itu, waktu itu. Ada bom Bali apa segala itu kan, program itu dilakukan, namanya rescue program. BUMN dikucampur. Apa itu, dari sebesarnya? Kan itu ada bom Bali, bagaimana menggerakkan turisme ke Bali. Karena kan dengan begitu takut orang lari kan. BUMN dikucampur, membantu mendatangkan kehidupan turis tadi, Garuda, kasih Ritmura, macam-macam lah. Iya, insentif-insentif. Itu rescue program. Kalau kita dalam suatu, seharus ada rescue program. Nah itu yang kita kadang-kadang kurang pandai. Jadi kita melihat sesuatu tuh, kalau ada aksiden apa-apa, cepat buat program rescue dulu. Jangka pendek untuk menyelamatkan. Saya zaman-jaman itu banyak ulangkan. Dulu kan ada minyak turun, apa-apa. Nah saya konsultasi, saya undang, mengusah kita duduk. Kan beda. Yang saya udah hulukan adalah perusahaan yang labor intensif. Artinya banyak menyerah tenaga kerja. Nah terakhir ini kan, dengan uang jam sosek itu banyak kan, terjadi covid 3 tahun kan, dikasih buruh kan boleh dapat duit. Nah itu. Nah Bang Latif kan, juga sampai sekarang nih, di usia 84 nih, tetap aktif, produktif, tetap mikir, dan lain-lain itu. Itu, dan juga menjalankan banyak kegiatan. Kalau dari dulu sampai sekarang itu kan banyak juga legasi Bang Latif tuh. Pernah juga di perusahaan media ya. Pernah membuat televisi juga kan Bang Latif. Latifi kan dulu ya. Kemudian pasaraya, kemudian macem-macem ya. Jadi, spektrumnya dari kiri ke kanan itu. Maksudnya usahanya Bang Latif ini. Tapi yang paling core-nya apa Bang Latif? Jadi begini, bisnis itu kan prinsipnya depend to the resources. Keadaan apa begitu kan. Jadi, kita harus berayun gitu lah, bermainnya kan. Yang penting kita harus jalan gitu. Nah, saya bisnis itu, karena dari muda ya, saya suka. Kayak saya cerita waktu itu, saya clipping. Makanya saya kenal Adam Malik, saya kenal Mokhtar Lobis, Rosian, Anwar. Wartawan-wartawan yang top-top dulu kan. Dan juga akhirnya juga tahu situasi dan kondisi. Iya, kondisi ya. Nah, saya orang... Karena saya clipping itu kan, saya tahu politik itu dan kenal orang gitu. Satu-satu gitu kan. Ketemu orang yang nama Karlo Saleh, ketemu dengan Bung Karno. Bung Karno yang kirim saya belajar. Iya. Bung Karno bilang ini sudah masuk ke proyek Sarina. Nah, ketemu Dasa'at, ketemu Asimning di situ. Tokoh-tokoh pengusaha nasional. Nah, itulah yang saya pelajari satu-satu gitu kan. Jadi kalau sekarang nih Bang Latif ya, di era Bang Latif ini kan eranya tadi orde lama, orde baru, reformasi. Kan ini juga terjadi perubahan pola usaha bisnis yang luar biasa. Terutama digital, e-commerce. Gimana Bang Latif tuh melihat perubahan itu ya? Kita ini kan generasi yang beruntung yang masih bisa ngeliat. Saya masih beruntungnya masih ngeliat. Dari mulai mesintik sampai sekarang era internet gitu. Nah, itu kalau Bang Latif melihat, kan sekarang yang ngetrend itu perusahaan-perusahaan startup dan lain-lain. Apa saran-saran Bang Latif untuk orang-orang muda, generasi millennial, generasi gen Z ini, di dalam berusaha, berbisnis. Kan pasti prinsip-prinsipnya samalah dasarnya. Apa saran-saran Bang Latif? Kalau saya begini ya, jangan pernah berhenti belajar. Maka saya bilang tadi, development program is educational program. Sekarang China is the center of industry of the world. The center of technology, applied technology. Belajar sama China. Pagi ke China liat. Itu setiap tahun pameran di, namanya, Guangzhou dulu. Guangzhou dulu. Lu kanton. Saya beli teksil di sana tuh zaman Bukarno, buat baju raya toko sanak pangan. Umur saya mesti 23-24 tahun tuh. Mesti beli teksil. 2 sen, 3 sen se meter gitu lah. Di Guangzhou itu, di kanton. Itu tiap tahun ada pameran. Katang sana liat. Sama anak-anak kimi saya bilang, You must belajar the technology. Dari dulu tuh teknologi itu yang penting. Lari sejarah. Samurai. Iya kan? Samurai itu kan kumpul. Lihat itu. Meriam koloner peri Amerika dari kapal masuk ke kampung kita. Komodor peri. Komodor peri. Meriam kita. Pantai aja gak sampai. Dia kirim orang belajar ke Jepang. Nah itulah dia coba dengan perang dunia, dia punya teknologi. Dia belajar. Kita enggak gitu lah. Nah ini pemerintah kita. Mesti punya perencanaan ke depan. The master plan. Jadi GBHN itu penting gitu loh. Bahkan GBHN long term plan. 25 years plan. 50 years plan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Kita mesti punya. Dan ini harus nyambung. Nyambung. Tidak boleh ganti presiden. Ada yang boleh diganti-ganti. Ini gak tiap gonor. Tiap presiden ganti ini. Ganti menteri pendidikan. Ganti kurikulum. Ganti kurikulum. Ya Allah. Saya bilang ini bom. Kemana ini negeri? Ada yang tim yang menyusun ini. Itulah kembalikan lagi lah GBHN. Dalam format yang lebih baru lagi. Bikin rencana 50 tahun. Karena ada pepatahnya itu ya. If you fail to plan. You plan to fail. Iya. Dan itu. Itulah saya bahagia waktu itu. Hidup itu harus. Saya punya life hidup ya. Saya bilang anak-anak saya. Karyawan saya semua. Hidup terencana. Terjadwal. Terukur. Fokus sama detail. Itu tidak bisa. Tidak detail. Jokowi itu hebatnya dia detail loh. Jangan agak penting dia. Jago dia. Kita ngomong begitu terkejut-terkejut saya. Orang yang sederhana. Tapi mikirnya begitu. Dan dikerjain. Dan dijalankan. Detailnya itu adalah eksekusinya ya. Iya. Nah. Itu terencana. Kita belum punya. Ayo kita bikin deh. Indonesia 2045. Dari semuanya rakyat yang tahu. Jangan cimendir laci dibap. Ini Bapak Penas ini pernah nanya kembalikan lagi. Saya bukan yang begini ya. Hidup itu. ATM saya bilang. Amati. Tiru modifikasi. Nah itu perencanaan gitu loh. Kita punya master plan. Dan kemudian. Apa yang kita kerjakan. Ada evaluasi. Jadi setiap presiden baru. Punya tim evaluasi. Yang dulu itu apa yang dikerjain. Apa yang gagal. Supaya ke depan kita gak buat lagi. Jadi jangan ke jeblok lobang itu juga gitu loh. Mesti ada. Itu mesti Bapak Penas hidupkan kembali. Itu saya sedih Bapak Penas. Dulu kan zaman Pak Harto. Mimpin negeri itu Bapak Penas. Pak Wijoyo itu mengko ikuin. Jadi mengko itu ada di Bapak Penas. Dia jalanin itu semua. Kenapa sih yang baik gak diteruskan. Karena itu ada planning and budgeting. Yes. Jadi perencanaan. Dan peranggaraan. Iya. Di bawah perencanaan itu mengko ikuin. Di bawahnya Menteri Keuangan Aliwardana. Ikut aturan itu. Gak beli nyelonong-nyelonong gitu loh. Nah itu akan selamat negeri gitu loh. Memang juga ada. Karena keangguan dari luar. Misalnya kayak Covid. Kita juga gak tau. Tapi kita punya dana rescue. Maka itu kan saya bikin jam sosteg itu diburu. Itu masih ada gitu loh. Jadi saya bahagia gitu loh. Saya sebagai Menteri 5 tahun. Saya mempaku ya. The fundamental of labor saya buat. Fondasi. Fondasinya. Minimum wages. Amerika gak ada tuh THR. Ini negara Islam. Luar biasa lah itu. Ini negara Islam Pancasila. Itu THR tuh Pancasila. Iya betul. Orang Kristen dia tiap Natal dapat. Hindu. Apalagi umat Islam. Hari Raya puasa. Dia dapat satu bulan gaji. Iya. Itu Pancasila. Hibmi itu mengapa saya pilih 10 Juni? Karena 1 Juni itu lahirnya Pancasila. Sama dengan hari lahir saya tuh. Iya. Nah saya pilih 10 Juni. Supaya rohnya tuh ada. Di Hibmi itu. Itu. Makanya Pak Jokowi paham setelah saya dialog itu. Udah jadi. 6 Juni hari lahirnya Bung Karno. 8 Juni hari lahirnya Pak Arto. 10 Juni hari lahirnya Hibmi. Dan bulan Juni itu kan hari. Bulan-bulan. Apa. Hari-hari keramat semua kan. Buat Indonesia. Iya. Nah itu. Supaya anak-anak pengusaha Indonesia tuh. Menjalankan pasal 33. Undang-Undang Dasar 45. Ini belum dijalankan. Ini tanah apa semua itu. Punya rakyat. Harus dikembalikan ke jalan yang benar. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Rakyat. Nah itu. Dan misalnya Pak Perboa sekarang. Betul itu dikasih makan rakyat. Benar itu. Orang Morgan. Saya baca dari Morgan Stanley Report. Membuat ancaman buat apa Indonesia budget. Alah buat rakyat apa ancaman sih. Kenapa dibikin kasih makan rakyat aja susah. Kayak saya dulu itu. UMR diributin. THR. Uang jam Sostek. Sekarang gitu. Lumayan buru Indonesia hidupnya. Iya kan. Betul. Iya kayak perumahan rakyat. Ada safety net lah ya. Iya ada. Kayak perumahan juga itu. Salah itu diributkan. Kenapa mesti dibatalin. Dirundingkan. Dirundingkan. Ayo duduk. Buru mesti punya rumah. Rakyat Indonesia mesti punya rumah. Kalau jadinya salah. Jangan teperannya dibatalkan. Ayo kita duduk berunding. Kayak saya dulu berunding. Jadi bagian mana. Ya kalau orang yang sudah punya rumah mungkin gak perlu. Ini kan yang gak punya rumah. Iya dia gak diatur yang betul bagaimana. Tapi rakyat punya rumah. Gitu. Atau ya duduk berunding lah. Saya dulu jam Sostek begitu. Buru-buru saya bilang. Eh. Yo mau aman kok tidak. Wah kami dipotong. Yo kan dipotong dikit. Yang banyak kan pengguna saya yang dipotong. Apa yang diributkan sih. Iya kan. Yo tuh memang. Sampai saya bilang pernah. Maaf aja. Yo monyet. Dia bilang gitu. Monyet itu. Dikasih kembang. Dirobek-robek. Kalau gadis manis kan dikasih kembang. Mungkin dia pegang. Saya gak ngerti gitu. Saya bilang. Saya ngomong begitu keselnya. Berunding lah. Itulah gunanya perundingan. Duduk. Dan ingat ya. Negeri ini terlalu bahaya untuk ribut. Itu kan pernah Bung Karno cerita sama siapa waktu itu. Ngobrol soal Yugoslavia dan Indonesia. Rusia dan Indonesia. Lihat Yugoslavia tuh. Pecah. Pecah menjadi tujuh negara. Kita. Insya Allah enggak. Rusia begitu. Kerdil Indonesia tuh. Maka itu. Apa yang dilakukan Pak Jokowi dan. Yang dilakukan perubah. Itu langkahnya. The unity of the leaders. Pemimpin harus bersatu. Maaf ya. Pada tahun 1 saya bikin hibmi. Saya ketemu Pak Hatta. Dia dukung tuh. Setuju. Pengusaha bikin gini. Terus saya tanya. Pak. Maaf saya bertanya. Mengapa Pak Hatta berpisah dengan Bung Karno. Dia tunduk kepala. Dia diem. Lima menit lebih. Tahu enggak. Lima menit itu. Menit lagu itu. Tiga setengah menit. Iya. Lebih satu lagu dia diem. Iya. Dia enggak mau jawab. Terus. Pak Hatta ya. Pak Hatta. Dia tidak mau jawab. Dia diem. Terus saya alihkan lagi. Baru dia jawab. Artinya dia mungkin menyesal. Kita berdua sama Hakim berdua. Kenapa tuh? Hakim bilang ya enggak tahu. Gue pikir Pak Hatta juga menyesal. Berpisah itu sakit. Apalagi dia fondeng father. Sedih gitu. Iya. Dia tidak mengumum. Dia tidak mengeluarkan. Nah artinya. Ini kan. Pak Jokowi dengan Pak Brobers satu. Apalagi nanti Ibu Megawati sama-sama lagi terus kemarin. Kan negara ini kuat. Teori saya tadi yang teori konservatif negara kuat. Strong country. Unity of leaders. Datang dari strong leadership. Strong leadership datang di unity of leaders. Oh lah pemimpin. Jangan egonya tinggi-tinggi lagi lah. Bersatu buat raya. Saya ini kan udah empat. Saya ngikut Bung Karno. Zaman Masyumi ribut ini. Tanem PSI. Ditangkep ini gitu. Apa artinya? Melarat. Pagi hotel tuh. Saya pernah datang ke hotel di Sen. Hotel tuh ada kutu busuk. Itu gak ngalamin. Saya ngalamin. Perempuan kepala saya berkutu. Makanya dulu ada sisir kutu ya. Beanting sedang pangan. Kesian gitu loh. Nah sekarang. Subioskop harus bawa. Iya. Nah Pak Harto berhasil kan menata. Sistem. Walaupun macam-macam orang bilang. Tapi sistem birokrasi kita Pak Harto. Sistem bangunan Pak Harto. Nah ini Jokowi nih. Yang menggerakkan diteruskan Jokowi nih. Yang menggerak Bartongan diteruskan Jokowi. Teruskan gitu loh. Jangan zigzag-zigzag. Makanya ada master plan. Itu mandai dikurang. Maksudnya kereta api. Buatlah rencana kereta api nasional. Nanti mana sanggup ada yang perlu didahulukan. Skill of priority namanya. Betul. Nah itu dibuat ada. Ini gak ada. Nanti gebundur ganti. Ada menteri pendidikan ganti. Menteri ini ganti. Menteri itu ganti. Susah gitu loh. Menteri itu pesawat terbang juga begitu. Pelabuhan udara. Kan udah dibuat banyak pelabuhan. Apalagi Pak Jokowi udah bangun waduh-waduh kan. Tinggal dibuat tir-tirnya saja kan. Itu masih direbutnya udah kejadi betul. Bongkara juga begitu orang bilang. Oh Bongkara bikin. Siapa sih rame-rame itu. Waktu Bongkara bikin stadion. Waduh Rusia ribut. Monas. Monas ribut. Mesih lah ribut. Hotel Bali Beach. Semudra Beach. Hotel Indonesia. Abarukmo ribut. Krakau tostil ribut. Kapan gak ribut gitu loh. Kan buktinya sekarang Menteri Likral itu kan umat kebagaan umat Islam. Kenapa Bongkara dimarahin dulu gitu loh. Iya kan. Diteruskan oleh Pak Harto. Iya. Kan banyak gerak auto still. Lihat aja itu. Iya. Itu jangan gitu loh. Udah lah. Kita belajar menghormati pemimpin dan pemimpin. Kita juga belajar. Itu biasa. Tapi jangan perang gitu loh. Perang itu memelaratkan bangsanya. Benar. Berunding aja lah. Maka dalam waktu saya jadi mahasiswa dari Hibmi ajak demonstrasi. Saya bilang gak mau. Kita berunding aja. Negosiasi. Maka Hibmi itu DNA-nya berada dekat dengan pemerintah. Jadi mitra ya. Iya. Kita mitra. Kita bangun dari dalam. Iya. Koreksi. Karena kalau berunding. Kalau gak kita berkawan. Saya gak suka ini kopi. You lihat gak betul. Tapi kalau diluar kan you lihat saya juga gak mau. Itulah unity of the leaders itu. Coba kita belajar kembali musyawarah. Untuk. Itu kan orang. Apa. Founding Fathers. Kata-kata musyawarah itu. Kerjain itu. Iya. Nah itu juga waktu perubahan undang-undang dasar. Saya kan. Wakil ketua badan pekerja MPR. Saya bilang sama Akbar. Bar. Saya telah mau ikut campur ya. Merobak undang-undang dasar. Tidak mau saya bikin pro kontra. Cuma satu ingatkan. Kalau kita lagi ribut lagi marah. Jangan yang hal prinsip yang dirobak. Sekarang macam-macam udah. Gini kan. Menyesal lah kembali lagi tuh. Kan makanya kalau kita lagi ribut. Kan makanya kita tuh jangan sering ribut. Kita tenang-tenang dulu lah. Sabar sedikit gitu lah. Jangan mengambil keputusan ketika marah. Iya. Apalagi ribut gitu loh. Apalagi ribut. Kacau. Kan itu kan dari zaman Konstantyante itu kan udah-udah kita tahu gitu lah. Maka saya gak pernah mau gitu. Maka saya ngajarkan teman-teman. Anak kita sekarang. Hibim ini kuda anak. Kalian bersatu. Sama-sama. Doing business together. Now come to technology. Saran yang sangat jelas dan konkret sekali itu. Ingat ya. Rakyat kita makin lama makin banyak. Kita 278. 288. Kalau terjadi ribut. Rakyat tetap jadi korban. Jadi kita masih kasih maka rakyat. Itu betul. Sangat betul. Ya rugi ya. Rakyat kita gak stunting lah. Gak bisa sekolah lah. Buang rumah sakit gak ada gitu. Itu langkah yang betul gitu. Kenapa diributkan? Diisi. Dilengkapi. Mana kekurangannya dilengkapi. Tapi itu rakyat makan. Nanti kalau udah sekolah. Udah mamur ya gak usah kasih makan lagi. Udah bisa sendiri. Tapi stunting begitu banyak. Anak kewagak sekolah. Itu bagaimana gitu loh. Kita udah 20 tahun lagi kan Indonesia merdeka. Jadi kita mesti dengan kepala dingin gitu loh. Saya gak pernah mau ikut campur gitu. Dulu kan teman-teman dari mantangan A66. Kenapa ikut kabinet bung? Saya benar Pak Darman undang saya makan Latif. Cita-citamu tidak berjalan. Kalau tidak masuk GBHN. Benar. Saya masuk MPR. Saya terima. Masuk pikiran-pikiran kita kan. Sampai ada Kepres 14A semua gitu disana. Kita ada di dalam. Bicarakan gitu loh. Buat apa gitu. Bisa di ribut. Dan pers kita suka gak membantu gitu loh. Kan pers Pancasila lah. Cari bentuknya. Jangan pers liberal gitu. Iya kan. Kalau gak banyak bentuknya. Carilah bentuknya. Duduk lah gimana musyawarah itu jalan. Mau dimana-mana gitu loh. Gak serba ribut gitu loh. Itu yang saya marah sekali tuh. Mogok nasional. Apa maksudnya. Mau naik gaji. Mogok nasional. Berunding aja baik-baik. Sektor by sektor. Oh syawarah ya. Iya. Dan pengusaha. Perusahaannya tutup kan juga. Nganguran. Rugi semua. Saya pernah bilang. Mogok gue tanggap. Saya bilang begitu kan. Saking keselnya sebenarnya kan gak perlu lah ya. Tapi memang. Makanya perlu tokoh-tokoh buruh tuh diduduk. Bagaimana ikut. Dan dia harus juga apa. Serikat pekerja itu menjadi aset negara. Jangan dimusuhin. Saya temenin. Saya duduk sama mereka. Ayo apa yang mau. Di bahkan saya ajak minum kopi. Ayo ngomong di luar deh. Yang penting ini jalan gitu. Kan buktinya UFR jadi. THR jadi. Jam sos tek jadi. Keren itu. Iya. Kita buat semua gitu loh. Saya juga pengusaha. Buang muka abang saya. Iya kan. Pernah. Ya pernah saya tuh kayak. Kayak buah si Malakama hidup. Gak dimakan bapak mati. Dimakan ibu mati. Bapak mati. Itulah keputusan saya jadi. Pengusaha teman-teman datang dari. Bang kenapa ini. Ini abang banjain buruh. Dalam hati gue. Gue kembar menteri tenaga kerja. Karena gue udah bilang. Hati dan pikiranku. Kepada pekerja dan pencari kerja. Walaupun pekerja dia marah juga sama saya. Ya gak apa-apa lah deh. Dia mau berjuang. Biar dia hidup makmur. Itu tugas saya. Saya gak apa-apa. Macam-macam itu. Gak apa-apa. Yang penting itu kan Tuhan. Makanya kita hidup di keman. Insya Allah lah. Supaya sekarang. Alhamdulillah. Bersi. Alhamdulillah. Still going. Apa. Still going strong. Not going wrong. Nah ini. Bang Latif. Terakhir mungkin. Apa rahasianya. Kok bisa awet muda gitu loh. Lifestyle. Lifestyle. Iya. Jadi. Saya mensyukuri. Saya datang dari keluarga beragama. Iya. Mensyukuri rahmat Allah. Iya. Iya kan. Dan Allah kan. Tidak mau menyesatkan umatnya. Oh iya. Kacau li. Umatnya sendiri yang mau sesat. Mau sesat. Iya. Kita diajarkan sholat. Ada Quran. Iya. Iya. Ya kita jalankan. Kita baca gitu. Iya kan. Sampai teman-teman. Bang Latif kok mesti semua ingat-ingat di otaknya. Kan Latif itu ada yang ingat. Iya. Juga, you juga makan dong. Lifestyle you. Kalau hidup juga gak teratur. Makan gak teratur. Iya. You mau apa gitu. Jadi saya terbiasa dengan hidup teratur. Olahraga teratur. Tidur teratur. Tidur. Kalau tidak tidur, tidur lah. Iya. Iya kan. Saya kadang-kadang waktu jadi menteri itu. Saya matiin aja. Terbilang gak ada gitu. Gak mau saya tidur. Jangan diganggu. Lihat kan. Saya lihat teman-teman saya yang tentara kan. Teman-teman saya tentara tuh rata-rata meninggal semua. Tentara polisi itu kan hidupnya kan kesian. Mesti dilihat loh. Iya. Mereka ada rapat malam. Ada ini, ada itu kan. Apalagi ada timur-timur dulu. Macam-macam. Kelihat tentara kita tuh sedih juga gitu loh. Iya. Polisi gitu. Jangan dilihat begitu juga. Cara mereka kerja juga kita lihat teman-teman saya itu. Saya melihat mereka. Udah mayor general. Lieutenant general. Mati semua. Meninggal. Kan sakit ini, sakit itu gitu. Jaga itu. Karena negara kita tuh tidak rapi dan tidak terti. Tapi olahraga ya Bang Latif? Iya saya olahraga. Saya berenang. Berenang. Saya lihat Bang Latif wah berenang terus. Berenang sepikir tiga kali pakai trainers. Pakai trainer. Iya seribu meter. Seribu meter setiap kali. Iya. Selibu meter setengah jam di air. Iya kan. Yoga. Yoga. Pakai trainers. Pakai trainer. Angkat beban juga. Iya. Itu literatur udah cukup. Makan. Makan dibatasi ya. Iya. Ada masalah-masalah. Saya menteri terdegang kerja macam-macam di belakang korupsi. Jawab sospek lah. Inilah. Ursaan perempuan lah. Macam-macam lah. Iya kan. Kita ketawa aja. Emang gue pikirin. Iya. Gue tidur aja. Forget it. Iya. Iya. Abis sholat isa. Iya kan. Tidur. Bangun. Tahajud. Mengaji. Selesai. Iya. Ngaji itu gak buat pikun loh. Hebatnya itu agama Islam. Quran itu you baca. Itu gak buat you pikun. Iya. Jadi bukan hanya ibadah. Tapi juga bobot fisik kita. Mata kita. Cara baca kita. You meleng aja antara nasama. Mbak juga udah gak kebaca. Titik aja tuh. Berubah gitu kan. Iya. Itu. Itu yang membuat semua itu ya teratur gitu. Saya dari muda itu memang hidup teratur. Kalau waktu siang muda teman-teman begadang. Kenal lu aja begadang. Ujah 12 goodbye tidur. Pagi-pagi gue mesti berenang. Luar biasa Bang Latif. Ini. Ini saya kira kita udah bicara hampir 2 jam. Tidak terasa. Dan saya lihat. Kita udah bicara dari mulai sejarah. Pengalaman hidup. Dari berbagai zaman. Ini. Saya kira harus kita explore lagi nanti. Pikiran-pikiran Bang Latif ini. Tadi juga udah menyentuh juga. Masa-masa sekarang. Yang saya kira prinsip-prinsip bagaimana usaha, bisnis. Planning. Executing gitu ya. Dan lain-lain gitu. Termasuk yang terakhir. Saran-saran untuk para pengusaha muda. Dan juga bagaimana bisa hidup. Sehat sampai umur 84 tahun. Tapi rasa 48 tahun. Syukuri Rahman. Alhamdulillah. Ya syukur. Jadi selalu bersyukur dulu. Itu yang paling penting. Saya terima kasih Bang Latif atas obrolan kita ini. Ya mungkin nanti kita ngobrol lagi. Insya Allah. Tapi untuk sekarang saya kira kita bisa sampai di sini. Karena saya yakin nanti banyak yang bisa kita explore lagi pengalaman-pengalaman Bang Latif di masa-masa lalu. Dan menjadi pelajaran sekarang. Termasuk juga menjadi fondasi dari apa yang bisa diteruskan, yang dilanjutkan. Dan mungkin bisa menjadi koreksi juga. Kalau kita sudah menyimpang dari sebenarnya tujuan nasional atau kepentingan nasional kita. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Latif. Semoga sehat terus di usia sekarang ini. Dan saya senang dengan Bang Latif juga tersenyum terus gitu ya. Jadi banyak belajar. Temanya sederhana. Stay young, live longer. Nah stay young. Tetap muda. Live longer. Tetap muda. Usia panjang. Usia panjang dan usia berkah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.